Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukumnya merokok dalam Islam? Oke, simak terus sampai habis Hukum merokok dalam Islam banyak pendapat Banyak perbedaan pendapat Kenapa demikian? Karena rokok ini jelas tidak ada pada masa Rasulullah Sehingga sahabat tidak ada yang merokok Dan tidak ada pertanyaan tentang rokok Rokok ada kemudian hari Lalu bagaimana hukumnya? Sesuatu yang terjadi di kemudian hari Itu sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Dan membutuhkan ijtihad Ulama berbeda pendapat Kalau kita merujuk pada ulama Mesir Ulama Mesir sudah punya keputusan Bahwa rokok itu haram Tidak ada manfaatnya Pasti mudaratnya yang ada Bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah juga mengharamkan rokok Lalu bagaimana dengan ulama NU? Kalau tidak salah saya NU tidak mengharamkan Tapi makruf Kalau tidak salah ya Bagi sebagai ulama Kenapa tidak mengharamkan rokok? Kalaulah rokok itu diharamkan Karena dia membawa madharat Sekarang ini banyak sekali makanan kita ini yang madharat Misal Maaf Mie instan misalnya Kalau kita tanya sama siapapun Mie instan itu pasti Makanan yang tidak sehat Benar apa benar? Benar Jadi kalau kita haramkan rokok Berdasarkan dalih bahwa Rokok itu tidak ada kesehatan bagi tubuh yang ada madharatnya Kita harus meninjau juga makanan lain Kalau tidak tidak fair kita Jadi atas pertimbangan-pertimbangan demikian Sebagian ulama mengatakan Tidak haram Karena mie instan juga Kalau kita tanya itu Bahwa tidak sehat Sehingga dibatasi Jangan makan satu minggu lebih dari Sekian Atau minuman-minuman Dijual di pasar Di gede supermarket Saya yakin Yang bersoda-soda begitu Saya tanya sama kalian Apakah itu Merusak kesehatan? Pasti kalian menjawab Iya Ya Umumnya makanan kita sekarang Semua merusak kesehatan Jadi Tidak fair juga Kalau gara-gara Madharat itu Kalau gara-gara Hal itu Kita mengharamkan Rokok Jadi kembalikan pada ulama Sesuai Ijithat masing-masing Silahkan diambil Mau ambil pendapat ulama Mesir Boleh Mau ambil pendapat ulama Muhammadiyah Atau yang ini boleh Jadi Kalau kita mengambil yang haram Ketika kita hisap rokok Jadi hukumnya haram bagi kita Tapi kalau kita mengambil yang makruh Saat kita hisap rokok Masih makruh bagi kita Oke Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh